Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh terus menerapkan protokol kesehatan melalui program ketenaga kerjaan dan ketransmigrasian berupa pelatihan berbasis kompetensi, serta pemberdayaan ekonomi rakyat untuk menciptakan komoditi unggul di 14 kawasan transmigrasi di Aceh wajib dilakukan. Pemerintah Aceh melalui Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk ikut andil program pemulihan ekonomi nasional melalui program pelatihan berbasis kompetensi, pemagangan dalam negeri, pemberdayaan ekonomi, dan ketahanan pangan, serta kewirausahaan bagi warga transmigran. Tisnaker Mobduk Aceh dengan mengadakan pelatihan berbasis kompetensi di setiap PLK, pemagangan dalam negeri pada dunia usaha dan dunia industri, serta melakukan pengawasan ketenaga kerjaan dengan penerapan K3 dan hubungan industrial pada setiap perusahaan di Aceh. Pada masa pandemi COVID-19, meskipun lapangan kerja relatif terbatas, pelatihan vokasional yang dilaksanakan balai latihan kerja dan pemagangan dalam negeri diharapkan mampu menjadi bekal bagi putra-putri Aceh ketika akan berkecimpung di dunia kerja. Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh pada tahun 2021 terus melakukan pemidaan kualitas sumber daya manusia agar kompeten, melakukan penanganan konflik satwa liar di 7 UPT Aceh, sekaligus memantau pembangunan infrastruktur dan pengembangan kawasan, serta merealisasikan penerbitan sertifikat tanah bagi warga transmigran di tengah situasi pandemi COVID-19. Mari kita tetap jaga protokol kesehatan di setiap lingkungan kita bekerja, dan dukung bersama program vaksinasi nasional dalam upaya penanggulangan COVID-19. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh. Terima kasih telah menonton!